Halo semuanya, jumpa lagi sama gue Andri Sanjaya di New Boruto Blade Channel Dan di video kali ini kita akan membeberkan sebuah informasi yang cukup mengejutkan guys ya Yang datangnya dari Twitter, akunnya namanya Hole Jadi memang di live streaming itu ada yang tiba-tiba memberitahu kepada aku guys ya Tentang Boruto yang akan dibikin persisian Sebenernya aku tadinya gak mau memberitakan ini ya Karena ini memang sesuatu yang belum benar-benar bisa dikatakan valid gitu ya informasinya Tapi pas aku lihat beberapa berita ternyata juga sudah membeberkan informasi tentang hal ini Berarti ini interview memang benar-benar ada gitu ya Sehingga informasi ini harusnya bisa valid guys ya untuk anime Boruto kedepannya Jadi aku langsung buatkan videonya untuk hari ini Jadi sebenernya ada apa dengan anime Boruto? Katanya anime Boruto itu akan dibuat persisian Apakah itu benar? Langsung saja kita menuju ke tempatnya si Hole ya Jadi ini dia postingannya Hole itu dibuat tanggal 18 April ya Jadi kemarin di jam 7.30 malam ya Jadi jam setanggal 8 malam Dia berkata seperti ini Presiden ya studio Pierrot telah merilis wawancara baru yang menyimpulkan Mereka bereksperimen dengan format musiman baru pada acara yang sudah berjalan lama Seperti Bleach Thousand Years Blood War Setelah melihat seberapa baik kinerja Demon Slayer Jadi Thousand Years Blood War itu dibuat persis karena mereka berkaca dari Demon Slayer Yang diminyati oleh para penontonnya gitu ya Selalu ditunggu-tunggu karena mereka selalu menghadirkan animasi yang sangat perfect gitu ya Sehingga ketika mereka mengimplementasikannya pada Thousand Years Blood War Ternyata meledak sama seperti Kimetsu no Yaiba Jadi gitu ya pertunjukan baru maupun yang sedang jeda yaitu Boruto Akan diproduksi dengan cara yang sama Jadi itu adalah kesimpulan yang mereka dapatkan Nah wawancara seperti apa yang mereka lakukan ternyata inilah wawancaranya ya Dan aku sudah translatekan ke dalam bahasa Indonesia Kata-katanya berbunyi seperti ini Saya pikir Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Adalah titik balik besar bagi industri anime gitu ya Dia pikir seperti itu Itu adalah karya berkualitas tinggi Yang membutuhkan banyak waktu dan anggaran yang besar untuk membuatnya Dan menjadi sukses besar saat itu Ditayangkan gitu ya Saat itu ditayangkan menarik orang-orang dari berbagai kelompok umur Saya juga menonton ya kata-kata gitu Sebelum dan sesudah Demon Slayer Kimetsu no Yaiba diumumkan Saya merasa kami harus mengubah cara kami menciptakan sesuatu Selain itu studio lain juga merilis karya berkualitas tinggi Dalam skala yang sama gitu ya Jepang memiliki Bleach Thousand Years Blood War Mendapatkan respon yang sangat besar di luar negeri Saat aku pergi ke acara di luar negeri Aku diperlakukan seperti pahlawan kata dia gitu Dia merasa seperti itu Namun semua karyawan Piero telah mengubah pola pikir mereka dan serius membuat karya ini Mereka memang ada buat karya yang namanya The Crow Doesn't Choose Its Master Itu telah ditayangkan sejak bulan April ya katanya animenya Juga merupakan karya yang dibuat dengan gaya baru ini Jadi kalau kalian pengen lihat ya hasil karyanya bagaimana Kalau misalkan dibuat per season Silahkan kalian cari judul animenya namanya The Crow Doesn't Choose Its Master Aku juga gak pernah nonton Sehingga pernah tau juga itu apaannya Anime apaan itu ya Jadi harap diperhatikan katanya gitu ya Serta banyak karya seri yang sedang dalam masa jeda Mohon nantikan masa depan Piero Yang menerima tantangan untuk membuat animasi baru Jadi studio Piero akhirnya sudah tidak menjadi studio tradisional lagi guys ya Sudah tidak menjadi studio old Sekarang sudah menjadi new studio animation Jadi maksudnya apa? Mereka udah bener-bener mengambil konsep yang sama gitu ya Untuk bersaing Bisa bersaing dengan para studio animasi yang lainnya Yang sudah menghasilkan karya yang luar biasa gitu ya Kan memang selama ini orang-orang selalu bertanya ya Kok studio Piero yang udah puluhan tahun gitu ya Dikenal menghasilkan karya anime yang sangat luar biasa Kok malah kualitasnya menurun sih Kenapa studio ini lebih hebat Mereka ngejainya dalam waktu beberapa bulan Dan hasilnya seperti ini Kenapa studio Piero yang butuh waktu lama Tapi hasilnya seperti itu Nah akhirnya Setelah komen-komen head itu dikumpulkan oleh studio Piero Mereka pun menyimpulkan Bahwa ternyata mereka harus mengikuti perkembangan zaman guys ya Dan sepertinya Buruto memang akan dibuat seperti itu Per season Jadi Ditunggu saja guys ya Kalau memang Buruto akan dibuat per season Pasti ini akan jauh lebih mantap Ya pasti karyanya akan jauh lebih hebat Dan semua orang kayaknya udah gak bakalan mencemoh Buruto lagi Kayak dulu Kalau dulu kan Buruto dicemoh terus guys ya Gambarnya beginilah Banyak kesalahan dan lain sebagainya Gak seru lah ceritanya Kalau dibuat per season Wah udah pasti itu mantep banget sih guys Meskipun kita harus menunggu lebih lama lagi sih Tapi Tidak masalah 2027 pun aku tungguin guys ya Itu 25 tahunnya Naruto juga sih Pas banget 25 tahunnya Naruto Jadi ya cocok lah hal sementumnya ya 25 tahunnya Naruto Keluar Buruto Keluar Anime Keluar lagi yang Naruto spesial itu ya Naruto spesial episode Aku juga lagi menunggunya guys ya Sampai sekarang belum ada juga Kemudian Ada lagi postingannya yang lain ya Dia juga berkata seperti ini Diakuinya Jika Pierrot ingin bersaing dengan karya lain Cara lama mereka tidak akan berhasil Karena menjatuhkan brand juga itu ya Jadinya ya Faktanya Dengan itu Mereka menciptakan Thousand years blood wall Yang bersifat musiman Jadi dengan adanya fakta itu ya Dia akhirnya mereka menciptakan Thousand years blood wall Melihat kesuksesannya Kemungkinan besar Mereka juga akan menerapkannya Pada Buruto ya Jadi Buruto akan dibuat Seasonal Nah ini adalah Kata-kata wawancaranya dia ya Menurutku Sungguh luar biasa Bisa menciptakan suatu karya Untuk waktu yang lama Seperti yang dilakukan Pierrot Sampai sekarang Pada saat yang sama Anggaran dan biaya operasional yang besar Mempunyai resiko yang besar juga Namun Saya bertanya-tanya Apakah saya bisa bersaing Dengan karya-karya Menggunakan metode baru Dengan menggunakan metode yang Yang sama Seperti sebelumnya Ini mungkin akan menurunkan Mereknya Anda tidak Tidak ingin kalah Pierrot dan saya Ingin menjadi nomor satu Dengan pemikiran ini Seluruh perusahaan Bekerjasama untuk Membuat anime baru Saat membuat Bleach Thousand years Blood War Itu yang dia katakan Nah ini ada nih Link interviewnya Disini nih ya Jadi dia ngomong tuh Nggak asal jeplak doang Tapi dia membedasarkan Berita Jadi ini yang aku Tunggu guys ya Informasi validnya Interview seperti apa Bahasa Jepang semua nih Tak tahu tuh ya Artinya apa Tapi dirangkum sama si Jadi seperti itu guys Kira-kira Oke Menurut kalian bagaimana Apakah kalian masih setia Menunggu guys Aku rasa sih bagi kalian Yang suka Diam-diam Tapi ujungnya Kalau misalkan Boruto keluar Pasti seneng gitu Yaudah lah Nggak apa-apa guys Tungguin aja Aku yakin semua orang Pasti sedang menunggu Dengan sahabar kok sekarang Dan apalagi Dengan keluarnya Manga Dengan berbagai macam Informasi baru Kurama keluar Boruto dengan kekuatan Yang tidak terbatasnya Kawaki yang tahu lucu punya Itu membuat kita Jadi dipenuhi dengan Hal-hal baru lah ya Setiap bulannya Meskipun Nggak setiap minggu sih Tapi setiap bulan Setidaknya guys Yang masih ada Konten Boruto yang bisa kita Nikmati setiap bulannya Sampai sekarang Jadi kita tinggal Menunggu saja Untuk anime Seasonal Yang akan segera Dikeluarkan oleh Studio Perot Aku tunggu kapanpun itu guys Terima kasih banyak Untuk semuanya Yang sudah menonton Videonya sampai habis Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Dan salam See you Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax